di pertemuan kedua kita kali ini kita mau membahas tentang konversi satuan konversi satuan yang pertama yaitu tentang satuan ukuran panjang untuk satuan ukuran panjang konversi dari suatu tingkat menjadi satu tingkat di bawahnya ialah dikalikan dengan 10 sedangkan untuk konversi satu tingkat di atasnya dibagi angka 10 ini ada konversi satuan panjang kilometer nah ini ya tangga satuan panjangnya jadi paling atas sendiri adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter jadi setiap turun satu kali itu dikali dengan 10 nah sedangkan setiap naik satu kali itu dibagi dengan 10 nah kalau pangkatnya 2 berarti setiap naik itu dibagi 100 kalau pangkatnya 2 setiap turun dikali 100 kalau pangkatnya 3 atau kubik setiap turun satu berarti dikali 1000 kalau pangkatnya 3 kalau pangkatnya 3 naik sekali berarti dibagi 1000 jadi tadi dari kilometer ke hektometer turun sekali berarti 1 kilometer sama dengan 10 hektometer dari kilometer dari kilometer ke meter itu kan turun 3 kali ya enggak dari kilometer ke meter 1 2 3 nah turunnya 3 kali berarti dikali 1000 dan seterusnya misalnya ini 1 meter ke kilometer itu kan 1 meter ke kilometer naik 3 kali 1 2 3 berarti dibagi 1000 dibagi 1000 atau seper 1000 seper 1000 itu sama saja dengan 0,001 kilometer atau bisa ditulis dengan 10 pangkat minus 3 pakai notasi ilmiah nah itu tentang satuan ukuran panjang yang kedua yaitu tentang satuan berat satuan berat berbeda dengan satuan masa satuan masa berbeda dengan satuan berat walaupun terlihat sama tetapi kedua satuan ini ternyata berbeda kalau masa jika dibawa kemanapun juga akan mempunyai nilai yang sama namun akan berbeda dengan berat berat bisa berubah andai dibedakan ke suatu tempat tertentu akan dipengaruhi oleh gravitasi bumi ya kalau masa itu kan satuannya kilogram nah kalau berat satuannya kan Newton nah berat sendiri itu masa dikali dengan gravitasi bumi sehingga masa dengan berat berbeda kadang kalau kita nanya berapa beratmu berapa badanmu 50 kilogram itu harusnya kita menjawabnya itu 500 Newton gitu ya kalau gravitasi di bumi itu setara dengan 10 meter per sekon kuadrat yang benar adalah berapa masamu 50 kilogram itu secara fisik tapi memang kalau diumum masih berapa beratmu jawabnya nanti dalam kilogram tapi yang benar adalah fisika berapa beratmu jawabnya dalam Newton oh 500 Newton gitu ya karena kita sudah belajar fisika nah inti perhitungan untuk satuan berat ini adalah setiap naik satu tingkat dibagi dengan 10 untuk lebih jelasnya kita lihat tangga ini adalah tangga berat ada kilogram ada hektogram dekagram nah ini hektogram sama saja dengan ons ya dekagram gram desigram centigram dan miligram sama dengan yang kilometer tadi setiap turun sekali dikali 10 setiap naik sekali dibagi dengan 10 yang ketiga adalah satuan waktu selain satuan panjang dan satuan berat ada juga jenis konversi satuan waktu waktu terus berjalan dengan cepat hingga tanpa anda sadari hari demi hari berlalu dan sangat cepatnya nah satuan waktu sering sekali dipakai dalam kehidupan sehari-hari beberapa contoh dari satuan waktu itu ada hari jam menit detik sekon ya paling kecil sekon nah satu hari 24 jam satu jam 60 menit satu menit itu 60 detik nah kalau satu jam berapa detik satu jam itu 3600 daikan satu jam 60 menit nah 60 menit dikali 60 detik jadinya 3600 satu hari 86400 detik satuan waktu yang lain satu menit 60 detik satu jam 60 menit satu hari satu malam 24 jam nah yang belum adalah kalau satu detik berapa menit kalau satu detik berapa jam nah ini ini satu menit itu kan 60 detik nah kalau satu detik berarti ini 60 nya pindah ke bawah sini berarti seper 60 menit satu jam 3600 detik berarti satu detik seper 3600 jam 1 minggu 7 hari 1 bulan kita patokannya yang 30 hari 1 tahun 365 hari 1 bulan 4 minggu 1 tahun ada 52 minggu 1 triwulan 3 bulan 1 rulan 4 bulan 1 semester 6 bulan 1 lustrum itu 5 tahun 1 windu 8 tahun 1 abad 100 1 milenium 1 milenium 1 milenium 1 milenium 1 milenium satuan luas yang keempat satuan luas biasanya sering diakhiri dengan kata persegi persegi ditulis dengan simbol bangkat meter persegi adalah satuan luas yang paling umum dipakai karena meter persegi itu dalam SI standar internasional meter dalam standar internasional atau dalam MKS meter kilogram dan sekon lebih jelas misalnya 1 meter persegi itu adalah kilometer persegi 1 meter persegi ini namanya pakai persegi sama dengan yang satuan panjang setiap turun satu-satuan itu dikali 100 kalau naik dibagi 100 sama dengan yang panjang satuan isi atau volume satuan ukuran isi atau volume sama dengan ukuran panjang tetapi untuk menjadi satu tingkat di bawah dikalikan dengan 1000 begitu juga dengan kenaikan satu tingkat diatasnya dibagi dengan angka 1000 satuan ukuran luas bukan lagi meter namun meter kubik nah ini 1 kilometer pangkat 3 itu sama dengan 1000 hektometer pangkat 3 turun sekali nah yang ini 1 meter pangkat 3 ke deka meter pangkat 3 itu kan naik sekali tapi pangkatnya 3 jadi dibagi 1000 1 meter pangkat 3 ke kilometer pangkat 3 nah itu kan naiknya 3 kali berarti dibagi apa itu nolnya 3 kalau nolnya 6 kan juta nolnya 3 apa itu 3 nah jadi 10 pangkat minus 9 karena 3 kali sekali naik 3 bisa ya ini adalah awalan simbol dan fakto nah kilo itu simbolnya K artinya 10 pangkat 3 omega itu simbolnya M besar faktornya 10 pangkat 6 giga kayak di muatan videonya muatannya berapa muatan film video nonton film giga kita beri catuannya dalam giga giga itu simbolnya G besar 10 pangkat 9 tera itu T besar 10 pangkat 12 mili M kecil itu 10 pangkat minus 6 mikro nah ini ada lambangnya mikro seperti ini itu 10 pangkat minus 6 nano N itu 10 pangkat minus 9 piku p kecil 10 pangkat minus 12 film ku ada lagi lambangnya F kecil itu 10 pangkat minus 15 atau A kecil 10 pangkat minus 18 nah ini ini adalah awalan simbol dan faktornya panjang nah ini ada contohnya misalnya disini ada 1 nanometer berarti 1 M kecil M kecil nah mau dirubah ke meter nah kalau nano itu kan 10 pangkat minus 9 ini sama saja dengan 10 pangkat minus 9 meter 1 cm misalnya 1 cm kalau dibuat ke meter itu kan anaknya 3 kali berarti dibaliki 100 atau dikali dengan 10 pangkat minus 2 masa 1 1 mg itu 1 m kecil g kecil kalau dibuat ke gram dari gram itu kan naiknya 3 kali dari gram ke miligram naiknya 3 kali makanya D kali 10 pangkat minus 3 waktu 1 mili sekon 1 m kecil S mili itu kan 10 pangkat 3 sekon 1 nanosekon pulih 1 dan kecil S sama dengan 10 pangkat min 9 sekon nah disini ada konversi ke satuan satuan yang lain dalam negara lain tapi jarang jarang kita pakai tapi sebagai untuk pengetahuan bisa misalnya 1 kilo itu seribu gram selak 1 selak itu 14,59 kilogram ini 10 pangkat 4 mikro meter mau dirubah ke nanometer nah gimana ini 1 meter dirubah ke senti itu kan turun 2 kali berarti dikali 100 ya oke 100 cm ke mm itu kan turun sekali berarti 100 dikali 10 jadinya 1000 oke nah 1000 mm mau dirubah ke mikro meter nah gimana itu caranya mili itu kan kalau kalau dirubah ke meter nah kalau mili ditulis pangkat itu kan 10 pangkat minus 3 mili ya mili yang ini 10 pangkat minus 3 nah kalau mikro sendiri itu kan 10 pangkat minus 6 nah supaya di sini ada 10 pangkat minus 6 berarti kan ditambah lagi dengan 10 pangkat minus 3 jadi ini mili sama 10 pangkat minus 3 jadinya mikro masih punya 10 pangkat 3 jadinya hasilnya di sini tambah 10 pangkat anak nah ini cara mengubah dari milimeter ke mikro meter ini 10 pangkat minus 3 biar jadi mikro berarti dikali 10 pangkat minus 3 sama dikali 1000 kan hasilnya 1 tuh nah min 3 dengan min 3 kan jadinya mikro disini ada 1000 tambah lagi 1000 disini 10 pangkat anak nah yaitu untuk yang panjang ini masih ada waktu luas inci volume 1 mil 1 mil itu sama dengan 1 cm pangkat 3 1 mil sama dengan 1 cm pangkat 3 oke nah ini ada contoh soal misalnya disini 3 menit mau dijadikan ke sekon berarti 3 menit dikali 60 sekon per 1 menit kan sama saja dikali 1 1 dikali 1 itu kan tetap bilangan itu sendiri 60 sekon per 1 menit jadi menit sama menit hilang tinggal 3 dikali 60 jadi 180 sekon ini ada 36 km per jam 36 km per jam satu hanya kita ubah dari atas ini kilometer di atas jam di bawah disuruh dirubah ke meter persekona dari kilometer mau dirubah ke meter itu kan turun 3 kali 1 2 3 berarti dikali 1000 dari jam mau dirubah ke sekon nah itu kan dikali 3600 gitu ya bisa ini ini langsung atau seperti ini caranya juga boleh 1000 meter itu kan sama saja dengan 1 kilometer gitu ya nah ini 1000 meter per 1 kilometer ini 1 jam per 3600 sekon nanti jam sama jam dicoretkan habis kilometer sama kilometer dicoretkan habis jadi tinggal 36 dikali 1000 dalam meter dibawah 3600 terus 0 0 360 0 2 36 0 2 masih 10 1 10 meter per sekon nah ini jelas font versi dari menit ke sekon atau dari kilometer per jam dirubah dalam meter per sekon nah coba di soal latihan itu ada 2 soal latihan silahkan dikerjakan jika tidak jika masih bingung ada-ada kesulitan bisa ditanyakan di grup oke saya Larry Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh